dan oke jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang makan dan tukang tidur bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat ya dimanapun berada jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara mengatasi WP Windows 11 ataupun Windows 10 yang tidak berfungsi ya baik itu WP laptop ataupun WP komputer nah di video ini akan saya bahas tiga solusi cara mengatasi WP laptop yang tidak berfungsi kasusnya seperti ini kita klik terlebih dahulu ya jadi disini hanya tampil ke mode pesawat mode pesawat saja teman-teman langsung saja kita atasi teman-teman ya cara yang pertama silahkan buka file explorer lalu silahkan di disk PC atau my komputer ini silahkan klik kanan lalu pilih manage ya pilih manage setelah di klik manage maka akan tampil tampilan komputer manajemen seperti ini dan disini silahkan klik device manager nah disini banyak sekali driver driver di sini kita fokus ke driver network adapter ya Nah disini ada driver yang satu ini terdisable yang mencurigakan yang harus kita lakukan yaitu tinggal kita klik kanan lalu pilih enable enable artinya aktif atau hidup ya ini cara yang pertama ya kita tes WP nya maka WP nya akan berfungsi lagi itu cara yang pertama ya ada pun misalkan teman-teman udah pakai cara pertama di enable tetapi WP nya masih tidak berfungsi cara yang kedua yaitu teman-teman harus mengklik kanan ya ini Hai driver WP nya baik itu driver Qualcomm ataupun realtech ya tinggal di klik kanan lalu pilih uninstall device ya yang ini lalu klik uninstall tunggu beberapa saat selanjutnya teman-teman perlu menginstall juga driver realtech nya ya Nah ini ini cara yang kedua setelah teruninstall untuk uangnya ini dicuaikin saja tidak apa-apa Nah sukses setelah driver yang teruninstall teman-teman wajib merestar laptop atau komputernya ya silahkan restart laptopnya kita percepat proses restarnya nah ini laptopnya sudah kita restore dan kita coba lagi WP nya teman-teman Oke kita klik Nah ini WP nya sudah berfungsi lagi itu cara yang kedua ya namun untuk teman-teman yang sudah menggunakan cara pertama ataupun cara yang kedua masih saja WP nya belum berfungsi teman-teman bisa menggunakan cara yang ketiga ya Nah anggap saja WP nya masih error ya anggap saja WP nya masih bermasalah nah dalam keadaan WP bermasalah seperti ini langsung saja kita menggunakan cara yang ketiga silahkan buka star menu lalu buka setting ya Nah ketika terbuka setting di kolom pencarian ini silahkan ketik diagnostik ya nanti akan ketemu troubleshoot setting tinggal diklik saja troubleshoot setting Hai nanti teman-teman pilih additional troubleshooter nah berhubung masalah yang akan kita atasi masalah WP teman-teman pilih internet connection ya klik saja lalu pilih run troubleshoot nah tunggu beberapa saat Hai nanti akan muncul eh keterangan seperti ini silahkan klik troubleshoot my connection to the internet ya tinggal diklik saja tunggu beberapa saat lagi nanti akan ada keterangan lagi ya keterangan seperti ini tinggal kita klik cek ya Nah keterangannya resolving problem nah sudah ketemu ya bahwa bahwa yang problem itu adapternya kita langsung saja deteksi masalahnya dan akan otomatis memperbaiki sistemnya teman-teman kayak gitu tinggal ditunggu beberapa saat nanti dia akan muncul tampilan seperti ini ketika sudah selesai ya nah disini tinggal klik saja Xiaomi untuk mengecek WP kita maka WP nya akan berhasil berhasil dan berfungsi kembali seperti itu teman-temannya sangat mudah ini tiga cara yang saya kasih tips ya sebenarnya banyak cara untuk teman-teman yang sudah menggunakan cara 123 misalkan belum berhasil teman-teman bisa bertanya lagi di kolom komentar ya kayak gitu misalkan Mas saya sudah menggunakan semua cara namun WP nya belum berfungsi kasih solusi lain mas kayak gitu ya nanti akan saya kasih solusi lain oke teman-teman semoga videonya bermanfaat eh cukup sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.